Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya menode jadi teman-teman hari ini saya lagi berada di Kabupaten wakatobi tepatnya Pulau Wanci jadi hari ini kita akan pulau kosong untuk mencari kerang perjalanan dari pulau wangi-wangi pulau kosong sekitar 25 menit teman-teman jadi beginilah penampakan pulau-pulau yang ada di sekitaran pulau wangi-wangi ini dia teman-teman setelah kita tiba di pulau kosong jadi ini adalah kerang pertama yang akan yang kita dapat ini namanya kalau diwanci dia key volume kalau bahas indonesianya kirang apa ya ada juga kepiting ini dia kepiting batu teman-teman jadi untuk menangkapnya hindari capitnya karena memang capitnya sangat-sangat tajam teman-teman jadi kami menemukan tiket-tik ini dia satu pasang ada jantan ada betina ini yang akan ini yang yang sudah ditangkap tadi itu jantan sedangkan yang akan baru tangkap ini dia betina teman-teman ada juga kirang teman-teman ini banyak kirang ya teman-teman tapi tidak tahu jadinya apa ada juga teman-teman ini dia kerang darat tapi masih kecil ini kerang darat juga teman-teman tapi jenis lain dia beda dengan yang tadi rasanya agak beda juga teman-teman lanjut lagi ini dia kerang kerang zebra kan namanya kalau dibahas indonesianya kalau diwanci ini kivolu punya kivolu namanya ini ada tiram ini kirang darat teman-teman ini ini kima karang ini hewan dilindungi jadi kita tidak boleh mengambilnya kalau di sini kimanya masih sebanyak tapi karena dilindungi jadi kita tidak boleh mengambilnya jadi disini ada rumah laut ini rumah laut paman saya yang dua hari kemarin dibuat jadi saya akan memperlihatkan ke teman-teman dalamnya rumah laut ini penampakan dari atas rumah laut teman-teman selanjutnya kami akan mencari lagi kerang kalau disini namanya kalau di bahasa indonesianya kerang raci jadi kerang raci ini teman-teman banyak sekali disini sepanjang sepanjang kasir ini kerang racinya banyak sekali saat mencarinya teman-teman harus memiliki kijilin mata ini dia teman-teman kerang racinya semuanya lagi hampir gerombol ada lagi teman-teman ada lagi jadi kerang raci ini kecil sekali ini anak ikan kambing-kambing kenapa disebut ikan kambing-kambing karena dia nanti ada tanduknya dua seperti kambing makanya disebut ikan kambing-kambing disini kirang racinya sangat melimpa teman-teman kalau air lagi suruh begini kerang racinya bersimbunnya di bawah pasir jadi kita harus jeli melihatnya ini teman saya dia juga sedang mencari kerang raci untuk mengambil kerang raci satu ember teman-teman tidak membutuhkan waktu banyak cukup setengah jam aja sudah puluh satu ember ada lagi teman-teman kerang racinya kerang racinya kerang raci ini kalau di luar sangat mahal teman-teman kemarin kerang raci ini yang kering dagingnya itu harganya 700 ribu per kilo ini namanya kerang raci halus disini kami mencari kerang raci berlanjir sampai malam jadi kerang raci berlanjir jadi kerang ini kalau malam sangat mudah melihatnya karena nanti kalau malam begini kerangnya akan keluar dari pasir jadi kita tinggal membutuhkan jadi kita tinggal membutuhkan jadi kita tinggal membutuhkan kelompok raci yang lebih terlihat dan kita tinggal membutuhkan dan kita tinggal membutuhkan dan kita tinggal membutuhkan Alhamdulillah teman-teman hari ini kita dapat banyak Sebenarnya teman-teman hari ini itu kami datang menjaring Peman-peman ku datang menjaring tapi karena kami datangnya terlambat Maka bagian kami cuma mencari kerang Karena jaringnya sudah kebuka semua Ini kelomang merah Karena kerangannya sudah banyak kita dapat Jadi teman-teman kita akan kembali ke rumah laut Untuk menunggu air pasang Agar nanti perahu yang kami bawa nanti bisa keluar dari air surut ini Ini teman-teman Kondisi rumah laut pada saat malam Terima kasih telah menonton!